hai sobat the tripper assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di the kaya channel ya guys oke hari ini kalian saya ajak ke pantai eksotis di sekitar gunung gitu ya guys apalagi kalau bukan pantai timang gunung gitu pantai dengan segala keunikannya yaitu kalian masuk aja harus naik Jeep dan kalau kalian berani silahkan menyeberang pakai gondola maupun jembatan di pulau seberang dengan bawah ombaknya yang besar sekali oke sebelum kita lanjut jangan lupa untuk selalu support kami ya guys dengan cara subscribe dan klik tombol lonceng dan juga untuk yang suka video ini bisa kalian like dan share ya guys lanjut keseruan kami di pantai timang ya guys let's go ini adalah jalan masuk menuju pantai timang ya guys kalau dari sini jalannya masih beraspal tapi nanti kalau sudah masuk perkampungan dan lewat kebun itu jalan sudah batu-batu semua dan kalian diwajibkan untuk memakai Jeep ya guys kami memilih operator Jeep dari penduduk lokal setempat dan kami dapat harga untuk yang paket standar itu sekitar 300 ribu jadi kita diantar sampai pantai timang saja sedangkan untuk yang paket medium kita dapat kemarin tuh harga sekitar 400 ribu itu paketnya kita diantar ke pantai timang terus pantai jogan itu yang ada air terdurnya serta pantai siung ya guys untuk waktu di tempat wisatanya tuh terserah kalian mau berapa jam gitu inilah Jeep yang mengantar kami ke pantai timang ya guys jadi Jeepnya tuh seperti Suzuki katana dan atapnya tuh yang belakang tuh kayak di lubang gitu ya guys jadi nggak full kayak Jeep jadi kalau misalnya nanti di perjalan kalian pas hujan masih aman karena di atasnya tuh yang berlubang itu ada terpal untuk menutupinya kemarin sebenarnya kami cuma pilih yang paket standar yang 300 ribu tetapi setelah sampai di pantai timang kami ditawari oleh drivernya dimana kalau kita antar nambah 100 ribu aja kita atap di dua tempat lagi yaitu pantai jogan dan pantai siung akhirnya kami mau dan kita ambil paket yang medium untuk Jeepnya sendiri jadi kapasitas normalnya itu sekitar empat orang dewasa ya guys jadi satu di depan dan tiga di belakang itu yang normal kalian bisa nyaman duduknya sedangkan pas kami kemarin tuh empat dewasa dan tiga anak-anak untuk yang belakang sendiri bisa berdiri dan melihat pemandangan dari luar atap Jeepnya ya guys dan seperti inilah jalan offload menuju pantai timang ya guys jadi jalannya masih berbatu-batu gitu dan kalau kalian naik kendaraan pribadi seperti yang sedan atau yang rendah itu mesti nggak bisa masuk di sini ya guys perjalanan dari kampung terakhir tadi menuju pantai timang itu sekitar enam kilo ya guys jadi kalian bisa nikmati aja keseruannya saat di jalan offload sekitar itu setengah jaman ya guys selamat menikmati 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 di the gaza channel ya guys selamat menikmati 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 selamat menikmati